Halo semua, kali ini Bilhanet mau setting Xpon ONT serinya F650 untuk dijadikan 2 mode wifi ya, jadi PPPoE rumahan dan juga hotspot sekaligus nanti saya review untuk 2 buah router ini jadi ada 2 variasi ya, atau 2 seri ada yang F650, antena 5 dB dan juga yang antena 3 dB jadi ada yang pendek seperti ini dan juga ada yang antenanya panjang jadi ini sudah saya tes ya, untuk hasil tes stabil jadi tidak bengong sudah saya hidupkan ini, sudah terkoneksi ada indikator ini internetnya, ini indikator internet terhubung jadi teksnya berbahasa Cina seperti ini, pertulisan Cina jadi nanti saya coba setting dulu kemudian di review perbedaan sinyal atau pancaran sinyal dari yang 3 dB dan juga yang 5 dB untuk routernya seperti ini di sini ada 4 buah port LAN salah satunya yang LAN 1 itu sudah gigabit ya, yang 3 masih fast ethernet atau maksimal 100 Mbps ini produk dari GGSelling meskipun di sini tertulis Gepon ONU tapi ini sudah diganti firmwarenya menjadi Xpon, artinya bisa E-Pon dan juga bisa G-Pon ya untuk fiturnya pada umumnya ONT jadi bisa mode router PPOE, IP static, DHCP, Bridge dan juga sudah support OMSI ya yang biasanya khusus untuk OLT dari ZTE jadi langsung saja ya saya coba hidupkan untuk yang antena 5 dB ini belum saya setting jadi yang sudah saya tes yang 3 dB ini sudah tested, stabil, aman ini saya cabut saja yang dari yang antena pendek ya nah ini sudah saya nyalakan dan lampu indikator fiberoptiknya ini sudah menyala hijau dan di sini yang loss ya, di sini sudah tidak nyala berarti ini sudah terhubung ke OLT di server saya kemudian saya langsung setting saja di layar komputer ya nanti saya gunakan pancaran wifi nya di komputer saya hubungkan ke SSID yang GGSelling F650 Xpon ini yang 5 dB ya karena yang 3 dB sudah saya setting sebelumnya yang ini sudah ada namanya ya jadi saya hubungkan ke sini untuk passwordnya itu defaultnya di deskripsi produknya itu 12345678 ini sudah terhubung saya buka IP webmanagementnya 192.168.1.1 seperti ini untuk tampilannya untuk username nya adalah superadmin dan passwordnya GGSelling is the best login nah ini modelnya ya ini modelnya ya F650 hardware versinya V2.0 softwarenya V2 seperti ini sebelum ke penyettingan kalau kita nyetting Xpon ada baiknya dicari dulu ke administration atau ke menu yang lainnya itu silakan teman-teman cari PON nah ini PON mode suite ini ada di administration sistem manajemen PON mode suite karena belum semua Xpon itu otomatis bisa sinkronisasi atau mendeteksi power laser dari OLT atau dari ODP itu yang biasanya sering terjadi bengong misalnya saat ini posisinya auto dan tidak disetting dulu itu biasanya kalau dari sisi server terputus atau servernya mati tapi ONT nya tidak mati itu biasanya bengong atau agak lama untuk bisa terhubung lagi ke server dan biasanya ONT nya itu harus di reboot dulu atau dicabut colok powernya ya jadi ada baiknya silakan teman-teman di cek dulu PON mode suite nya kemudian pilih E-PON ini biasanya rata-rata di Xpon direkomendasikan memilih PON mode secara manual meskipun beberapa seri juga sudah ada yang bisa sinkronisasi otomatis dari yang pernah saya pakai itu ada dari GG Selling yang G99 itu meskipun auto itu tetap langsung connect langsung bisa terhubung jadi tidak bengong kalau disini coba kita ada baiknya ya PON mode nya dipilih E-PON sesuai dengan OLT nya submit disini ada keterangan kalau mode nya diganti router nya akan restart jadi saya tunggu dulu kita lanjut ke proses penyetingan nya ke menu network ya kemudian grid one connection nah disini ternyata sudah ada default DHCP VLAN ini berarti kita bisa meremot GG Selling F650 ini dari sisi server meskipun ONT nya atau router nya belum tersetting atau mungkin tereset oleh pelanggan nya ya jadi kita bisa menggunakan VLAN ID 10.11 untuk tutorial nya sudah pernah saya share di video berikutnya nanti saya cantumkan di deskripsi video ini dan untuk link pembelian juga nanti saya taruh di deskripsi video ya saya grid one connection kemudian VLAN nya saya tidak aktifkan karena PPPOS saya tidak menggunakan mode VLAN outbinding nya untuk jalur rumah nya atau jalur PPPOS nya LAN 1 dan SSID 1 service list nya internet username nya misalnya F650 ini yang 5db ya karena yang sebelumnya sudah saya setting 3db password nya ini sesuai pengaturan atau pembuatan account di mikrotik nya ya enable NAT grid nah ini sudah jadi untuk jalur PPPOE saya buat one connection lagi untuk modenya nah ini modenya di bawah ya jadi sebelum ngeklik ngeklik ini silahkan teman-teman ke bagian tipe ini dipilih dulu modenya bridge karena nanti otomatis di atas akan hilang lagi jadi di bawah pilih bridge untuk jalur hotspot nya ya hotspot saya juga tidak menggunakan VLAN jadi saya untake portbinding nya LAN 2, LAN 3, LAN 4 ini bisa buat bridge LAN atau bisa berfungsi sebagai sweet hub ya dan juga SSID 2 service list nya other enable nya ini jangan di checklist kemudian di create nah ini sudah jadi semua coba kita cek dulu ke status karena ini sudah terhubung ke mikrotik ya ke OLT di bagian network information ini sudah mendapatkan IP dan sudah connected ya PPPOE sudah connected kemudian lanjut setting ke WLAN radio 2.4G untuk menyeting wifi nya ya disini saya pilih yang BGN country atau region nya default nya saja cina ya bandwidth nya sudah 20mhz channel nya bisa teman teman sesuaikan sesuai keinginan atau dibiarkan auto ya disubmit ini tidak ada perubahan jadi saya tidak submit kemudian ke SSID setting SSID 1 ini untuk yang rumahannya atau PPPOE nya silakan teman teman ubah sesuai permintaan pelanggan ya disini saya coba ganti GGS link F650 5db jadi nanti buat tes jarak antara 5db dan 3db nanti perbedaannya seperti apa submit ini nanti akan disconnect ya karena ganti nama wifi jadi disconnect ini saya hubungkan ke yang 5db jadi ada 2 ya disini ada yang 3db ada yang 5db karena saya hidupkan semua nah ini sudah tersimpan masuk ke disini masih disini ke SSID 2 SSID enable nya di checklist kemudian ini SSID name nya misalnya ini yang untuk hotspot ya SSID 2 5db kemudian ke security nah ini di security SSID 1 nya yang untuk rumahan atau PPOE silahkan WPA password nya atau password nya bisa teman-teman ganti sesuai permintaan client nya disini saya biarkan saja ya karena buat contoh saja kemudian SSID 2 yang untuk jalur hotspot nya authentication tipenya di open system karena ini untuk hotspotan atau menggunakan kode voucher submit sudah tersimpan dan untuk F650 0 ini remote management nya sudah aktif otomatis menurut deskripsi produknya ya mungkin yang perlu disetting lagi adalah di bagian username dan password untuk usernya dan juga mungkin administrator nya juga bisa teman-teman ubah ya biar lebih aman saya coba langsung tes untuk jalur wifi hotspot nya atau voucher nya yang ini ya SSID 2 5db saya connect dan sudah bisa langsung membuka login page saya coba login sudah bisa login ya kemudian coba saya remote F650 nya saya disconnect dulu logout dulu ini biar nanti tidak terdeteksi double user yang sedang login bersamaan ya ini saya logout dulu logout nah kemudian saya testing menggunakan SSID atau sinyal wifi yang bukan dari GGSelling jadi ini dari server tidak dari GGSelling nya kemudian saya coba akses IP remote nya 192.168.34.251 atau 252 tadi saya lupa coba berarti 252 nah ini berarti sudah bisa masuk ya coba saja ya ini sudah bisa masuk F650 yang 5db harusnya yang 5db ya yang yang menggunakan antena 5db jadi untuk hotspot sudah bisa untuk PPW juga sudah bisa dan remote management nya juga sudah bisa langsung aktif untuk selanjutnya hasil review dari pancaran sinyalnya baik yang 3db atau yang 5db itu teman-teman bisa simak hasilnya di video berikut ini nah ini sudah saya hubungkan semua ke server ya jadi sudah ada internet semua untuk yang antena 3db dan juga yang antena 5db jadi tinggal saya tes jaraknya ini saya biarkan di sini ya untuk posisi antenanya juga saya samakan seperti ini jadi ini ada di dalam ruangan di kamar ya di server nanti saya coba keluar rumah dan saya cek pakai rekam layar saja nanti hasil intensitas sinyalnya seperti apa untuk perbedaan yang sinyal 3db dan juga yang sinyal 5db saya keluar dulu ini saya sudah di luar ruangan ya di luar rumah jadi saya tes saja ini sinyal wifi nya untuk yang 3db dan 5db sudah muncul ini yang 5db minus 73db ya dapatnya kemudian yang 3db nya minus 74 jadi ada selisih biar lebih jelas saya coba pakai aplikasi wifi man ini juga sudah terdeteksi yang f650 3db dan 5db terlihat yang 3db ini minus 82db warnanya merah dan yang 5db antenanya ini dapat minus 72db dan warnanya hijau ya jadi sudah terlihat dari perbedaannya antara f650 yang 3db dan juga antena yang 5db nah jadi hasilnya seperti itu ya untuk pancaran sinyalnya jadi memang sangat berpengaruh jadi ada perbedaan antara yang 3db dan juga yang 5db jadi silahkan teman-teman bisa pilih untuk variasi produknya mau yang antena pendek atau yang antena panjang dan untuk kestabilannya ini sudah saya tes kalau dihapus dari active connection itu tidak bengong cuma hitungan berapa detik tidak sampai 2 detik 3 detik itu sudah langsung otomatis terhubung lagi kemudian kalau dites dicabut dari ODP atau dari sisi server OLT mati atau kabel putus nah ini sudah putus dua-duanya itu juga langsung connect saya coba saja ini saya menggunakan splitter saya bagi 2 dari ODP nah itu langsung terhubung lagi ponnya sudah langsung menyala otomatis dan beberapa detik nanti akan terhubung ke internet nah ini sudah terhubung ke internet dua-duanya jadi tidak bengong tidak perlu mematikan dan menghidupkan lagi untuk powernya atau adapternya kurang lebihnya seperti itu untuk setting dan review dari GGC link F650 semoga bermanfaat buat teman-teman dan jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan di subscribe ya terima kasih sudah menonton on